KPU Bangka telah menerima kira pemilu dalam acara seremonial Serah Terima Kira Pemilu Tahun 2024 dengan mengusung tema pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Serah Terima Kira Pemilu ini diserahkan oleh KPU Bangka Selatan dan diterima langsung oleh Ketua KPU Bateng Rusdi di halaman kantor KPU Bateng Koba Rabu 5 April lalu. Menurut Rusdi, kira pemilu ini merupakan seremoni yang dilakukan menjelang pemilihan umum. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung langsung dengan Arya Bima Mahendra, reporter dari Bangka POS. Silahkan laporannya rekan Arya Bima. Ya baik, terima kasih rekan-rekan dan pemirsa tribuners dimanapun Anda berada. Saya sampaikan bahwa memang pada pagi kemarin Rabu tanggal 5 April 2023 bendera Kira Pemilu yang awalnya berasal dari Bangka Selatan ini telah sampai ataupun telah singgah dan diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Rusdi di mana diketahui. Pada acara tersebut digelar acara akhira pemilu dengan mengundang sejumlah unsur prokop pemilu dari Kabupaten Bangka Tengah di mana kedepannya acara akhira pemilu ini sendiri akan dilakukan ataupun akan dimulai sejak hari kemarin sampai dengan hari tanggal 12 April 2023 mendatang. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah harus di mengatakan bahwa kira pemilu ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati setahun menuju hari pemungutan suara pada pemilu 2024 mendatang. Menurutnya hal tersebut telah menjadi program dari KPU RI ataupun KPU Pusat yang mana bahwasannya setiap provinsi harus melaksanakan kira pemilu di mana tujuan diadakannya. Kira pemilu ini sendiri adalah salah satu persiapan untuk meyakini pemilih bahwa dengan adanya kirap ini bisa memberikan informasi dan edukasi betapa pentingnya menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi 2024 mendatang. Lebih lanjut jadinya juga menyampaikan bahwa saat ini untuk proses tahapan-tahapan pemilu untuk 2024 mendatang, dia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun daftar pemilih sementara ataupun DPS dan kemudian pada tanggal 24 April sampai 25 November mendatang ini akan dilanjutkan dengan proses tahapan pencalonan dari tanggal 24 April sampai tanggal 25 November mendatang. Kemudian lebih lanjut, Ketua KPU Pemilu Bangka Tengah Resti juga menyebutkan bahwa di pemilu 2024 mendatang pihaknya menargetkan bahwa partisipasi pemilih ataupun partisipasi masyarakat dalam pemilu atau mempesta demokrasi ini diperkirakan mencapai lebih dari 77,5% sesuai dengan yang diistribusikan oleh KPU RI. Mungkin demikian yang bisa saya apakan dengan tribunan balik ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Arya Bima. Selamat bertugas kembali. Dan tribunan Rekan kami sudah melakukan wawancara dengan arah sumber Ketua KPU Bangka Tengah, Rusdi. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya sudah mengetahui bahwa kegiatan kirap di Bangka Tengah ini bahwa memang Kabupaten Selatan perlu menyerahkan ke kabupaten Tengah dan ini merupakan program pemerintah KPU RI ya, KPU RI bahwa kegiatan kirap ini harus diterjakan di seluruh perbenci yang ada di Indonesia yang bermula dari perbenci Pulau Riau terlanjut ke provinsi Kepulauan Bangga Belito yang sekarang tentu berada di Kepulauan Bangga Tengah akan dilaksanakan selama tanggal 5 sampai tanggal 12 di seluruh Kecamatan Kepulauan Bangga Tengah Pemilihan sebetulnya satu tanggal lagi bagaimana persiapan dari Kepulauan Bangga Tengah? Kami tentu kegiatan kelamannya sangat mendukung bahwa salah satu persiapan Kepulauan Bangga Tengah untuk meyakinkan pemilih bahwa Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!